Tak ajarin Pak, catat Yeheskil 4.4 nomor 9 Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke baik suci Yesus mengajar di baik suci Baik suci-nya orang Yahudi Bukan baik suci-nya orang Kristen Jadi di tengah-tengah Yesus mengajar Tidak ada orang yang tidak bersunat Berarti Kristen itu tidak ada di situ Jangan mimpi Pak, jangan buat saya muntah Yeheskil 4.4 nomor 9 Dan orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam baik suci Sinagogi Kemudian Yesaya 52 nomor 1 Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem Oke, pahami itu Berarti Kristen tidak boleh ke sana Kemudian di Wahyu 21 nomor 27 Bahkan orang yang tidak bersunat Najis tidak boleh masuk ke surga Jadi jangan mimpi Anda mengatakan Paulus mengandai Yaya pembenci Apa Paulus itu pembenci Kristen Paulus itu orang Farisi yang menyeberangi lautan Menjelajahi daratan Mentobatkan Romawi dan Yunani Menjadi pengikutnya menjadi orang neraka Dan dua kali lebih jahat daripada Paulus Itulah kalian Jadi jangan buat saya muntah Dengan mengatakan Paulus pembenci Kristen Paulus itu adalah pendiri Kristen Catat baik-baik Kemudian Ketika Anda mengatakan Ya silahkan Sekarang kan dunia digital Anda silahkan cari Di mana kitab yang disembunyikan Justru Anda yang harus menunjukkan kitab itu Dan Anda harus paham Yang menyembunyikan itu bukan Kristen Anda terlalu percaya diri Kristen itu agama baru Yang Yesus tidak kenal Oke Yang sedangkan Al-Quran dikatakan Yang menyembunyikan itu adalah ahli kitab Anda bukan ahli kitab Anda adalah Bahlul kitab Anda adalah Umat terjebahan Bukan ahli kitab Anda Maaf saya harus keras Anda itu bahlul kitab Membaca kitab Anda sendiri Dalam bahasa Original tekstnya Ada yang tidak bisa Anda Apalagi mengatakan ahli kitab Sedangkan yang dikatakan Al-Quran Ahli kitab yang menyembunyikan kitab itu Nah sekarang mana kitabnya Yesus Mana Injil Filipus Mana Injilnya Yesus Mana 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 segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya Yang disampaikan kepada Bani Israel Bukan kepada orang Kristen Ingat Sekali lagi saya katakan Jangan pernah sebut bahwa Paulus pembenci Kristen Nanti saya muntah Paulus sendiri mengatakan Di dalam Galatia 2 nomor 14 Orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir Ya Jadi Anda kafir Pengikut Yesus Itu bukan orang kafir Anda tahu Pahami itu Pintu neraka itu maksudnya Mendatangi neraka itu Udah di neraka Atau dimana gitu Kata mendatangi itu udah di neraka Atau belum ke neraka Ya Bisa juga Monitor Ya Itu kan di dalam Surah Maryam Ayat 71 itu Bahwa manusia itu Nanti Yang mendatangi di situ Tidak bisa dipahami Bahwa itu masuk Tidak Karena menurut hadis Ya menurut hadis Rasulullah Maksud mendatangi neraka itu Setiap manusia itu Nanti akan melintasi sirot Yaitu sebuah jembatan Yang membentang di atas neraka Nah itu saya pernah membaca di kitab Dago'i ul Akbar Panjangnya sirot Itu seperti apa Itu digambarkan di situ Ya Licinnya seperti apa Kecilnya seperti apa Nah Oke oke Mengenai besar kecilnya sirot itu Tergantung dari Amal perbuatan kita Kalau kita di dunia ini Orang-orang yang soleh Orang-orang yang bertakwa Maka sirot itu Lebarnya Bisa seperti lapangan Bisa seperti jalan raya Bahkan bisa lebih lebar daripada itu Tetapi ketika kita Amal kita itu buruknya Itu bisa seperti rambut di belah tujuh Seperti itu bang Ustaz Suki Ini tadi tuh Oke Waru buku papi Udah datang lagi nih Mungkin tadi belum jelas tadi Uang saya cari lagi Susah dapatnya Ya tadi saya menerangkan Membuktikan Bahwa Dia kan sebenarnya Ya Dia sendiri Mempertanyakan Makanya saya Jawab Apa buktinya Injil itu palsu Saya jawab pakai Yohanes 21 Ayat 24 Dialah murid Yang memberi Kesaksian Tentang semuanya ini Dan yang telah Menuliskannya Kita tahu Bahwa kesaksiannya itu benar Ini perkataan siapa bang Injil mana bang Yohanes 21 Nomor 24 Kalau itu Yohanes Mustahil Tidak mungkin Yohanes menyebut dirinya Menyebut dirinya dia Itu tidak mungkin Karena Kalau itu Yohanes Seharusnya ngomongnya Akulah murid Yang memberi kesaksian Tentang semuanya ini Dan kita tahu Kesaksianku itu benar Tapi disitu Justru ngomongnya Dialah Berarti menunjuk orang lain Dialah Murid Yang memberi Kesaksian Tentang semuanya ini Dan yang telah Menuliskannya Kita tahu Bahwa Kesaksiannya Itu benar Siapa dia ini Yang ngomong Satu lagi Satu lagi Bisa buktikan lagi Matius Apakah benar Matius tulisan Matius Anda buka Matius 9 Ayat 9 Ketika Yesus Melihat Matius Yang sedang duduk Di rumah cukai Yesus berkata Kepadanya Hai Matius Ikutlah aku Maka berdirilah Matius Lalu mengikuti dia Mungkinkah Matius Menyebut dirinya itu Nyah Bukankah kata Nyah Ini adalah Kata ganti Milik Untuk orang ketiga Siapa dia ini Yang ngomong Dialah murid itu Siapa yang ngomong Mustahil itu Matius Nah Kalau tidak jelas Siapa penulisnya Itu bisa Dikategorikan Informasi Palsu Sebagaimana Hadis Ketika hadis Dikatakan palsu Bukan berarti Harus ada aslinya Tidak Hadis itu Dikatakan palsu Kalau Riwayatnya Tidak jelas Penyampaiannya Tidak jelas Sanatnya Tidak jelas Itu Informasi Palsu Begitu bang Ditambahin guru Ustaz Suki Ya Mungkuh Guruku Mas Jokowi Bismillahirrahmanirrahim Wa minhum Ummiyuna La ya'alamun Alkitab Illa Amani Iya Wa ilhum Illa Yazunnon Dan diantara Mereka Ada yang Buta Huruf Tidak Memahami Kitab Suci Kecuali Hanya Berangan-angan Dan mereka Hanya Menduga-duga Ayat selanjutnya Menerangkan Maka Maka Celakalah Mereka Mereka Kerana Tulisan Tangan Mereka Dan Celakalah Mereka Kerana Apa Yang Mereka Perbuat Ini Tugas Umat Islam Adalah Mencari Kitab Atau Buku Yang Ditulis Dengan Tangan Manusia Sendiri Dan Apa Yang Dituliskan Itu Bukan Wahyu Dari Langit Dan Betul-betul Hanya Karangan Sendiri Karya Tulis Sendiri Karya Cipta Sendiri Bukan Pewahyuan Umat Islam Harus Mencari Kitab Ini Dan Alhamdulillah Umat Islam Sudah Menemukan Kitab Yang Ditulis Oleh Tangan Manusia Sendiri Yang Bukan Nabi Yaitu Kitabnya Teman Kristen Hari Ini Itulah Kitab Yang Dituliskan Yang Bukan Berasal Dari Seorang Nabi Demikian Lanjut Itu Memanggapi Katanya Bang Silahkan Oke Jadi Yang Dimaksud Dengan Abang Tadi Tentang Yohanes Itu Sebenarnya Yang Dimaksud Dengan Dia Itu Merujuk Kembali Kepada Tulis Setiapa Penulisnya Yaitu Yohanes Itu Sendiri Nah Yang Tidak Menyebut Namanya Secara Eksplisit Dalam Tulisan Tersebut Jadi Begitu Bang Oke Nah Kalau Kemudian Bilang Bahwa Ini Tulisan Manusia Orang Orang Ini Kan Penulis Penulis Kitab Ini Dalam Konteks Iman Kristen Mereka Ini Disebut Rasul Nah Rasul Itu Dalam Konteks Alkitab Itu Mereka Adalah Orang-orang Yang Dipilih Oleh Yesus Sebagai Orang-orang Yang Membantunya Melayani Makanya Konteks Rasul Dalam Perjanjian Lama Itu Tidak Ada Yang Ada Di Perjanjian Lama Itu Cuma Nabi Nabi Tugasnya Bernabah Atau Menyampaikan Pesannya Allah Dan Itu Harus Disampaikan Nah Itu Bedanya Antara Muslim Dan Kristen Kalau Pada Muslim Itu Nabi Tidak Wajib Menyampaikan Tetapi Pada Konteks Israel Pada Masa Itu Harus Menyampaikan Sebab Itu Suaranya Tuhan Nah Konteks Rasul Dalam Hal Ini Dalam Penulisan Kitab-kitab Ini Sudah Melewati Kanonisasi Itu Yang pertama Dulu Kanon Ini Sama Seperti Al-Quran Juga Punya Manuskrip Asli Yang Yang Kemudian Ditarik Keluar Kemudian Baru Ditulis Ulang Nah Sama Juga Dengan Al-Kitab Punya Manuskrip Asli Nah Manuskrip Manuskrip Asli Ini data 5000 Manuskrip Asli Kemudian Dikanonisasi Sampai Kepada 66 Kitab Ini Nah Apa Ukurannya Bahwa Itu bukan Tulisan Manusia Itu memang Ditulis Oleh manusia Oke Oke ya Sudah Halo Apa putus Ini saya Halo Bang Forgo Udah Nanti ditanggapin Bang Jumar Dulu ya Oke Bang Wan Saya pamit Bang Wan Besok lagi Bang Wan Oke Oke Makasih Saya tanggapi Semuanya Makasih Saya tanggapi Sikit ya Jadi Pertanyaan saya Tadi Belum Terjawab Nah Itu Yang saya Tanyakan Itu Siapa Yang ngomong Di Yohanes 21 Ayat 24 Nah Yang ngomong Di Yohanes Itu Merujuk Kepada Penulisnya Bang Jadi Yang ngomong Itu Penulisnya Sendiri Tidak 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 Kalau itu Penulisnya Sendiri Seharusnya Dia Menggunakan Kata Kata Ganti Pertama Tapi Dia Tidak Menampilkan Dirinya Jangan Diserah Bang Bang Jangan Diserah Tadi Anda Ngomong Tidak Saya Selah Jadi Kalau itu Merujuk Kepada Penulisnya Seharusnya Menggunakan Kata Ganti Orang Pertama Tapi Faktanya Di ayat Itu Menggunakan Kata Ganti Orang Ketiga Yohanes Yohanes Saya Baca Dari Sumber Kekristenan Itu Lahir Tahun 6 Masehi Dia Meninggal Tahun 101 Masehi Injil Yohanes Ditulis Tahun 96 Masehi Sampai 150 Masehi Berarti Ada Kelebihan 49 Tahun Ya Ini Siapa Ini Yang Nulis 49 Tahun Kemudian Tidak Jelas Kemudian Kalau Anda Lihat Di dalam Kisah Para Rasul Ustaz Nantar Pasti Tahu Ayatnya Disitu Dikatakan Yohanes Itu Tidak Terpelajar Bahkan Di dalam Bahasa Yunani Dikatakan Idiotai Terhurup Bagaimana Dia bisa Menulis Kitab Ustaz Nantar Ayatnya Ustaz Nantar Idiotai Ustaz Nantar Halo Ustaz Nantar Nunggu Ustaz Nantar Tidak Terpelajar Tulis Nanti Tengok Bahasa Yunaninya Itu Disitu Disebut Idiotai Nah Kemudian Mengenai Nanti 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 Pake Tapi Pengertian Nanti 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 dan wajib untuk disampaikan kepada kaumnya sedangkan Nabi dapat wahyu dia tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada kaumnya Wahyu itu untuk dirinya dan untuk keluarganya itu pengertian Nabi di dalam Islam begitu Bang silahkan saya nantar udah ketemu jawab Bang ya benar akhir-jumah mau nanti jadi Nabi ya jadi Nabi dalam bahasa Ibrani itu Oh ya silahkan saya tanggapi dulu ya 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 Nabi selain dari apa selain kata salah satunya tadi itu Nabi juga dalam bahasa Ibrani disebut Nefi dalam bahasa Alkitab Ibraninya disebut tanah nah kata Nabi ini muncul di abad ke-13 jauh sebelum sebelum Matehi abad ke-5 sebelum Masehi dan kemudian mulai dipakai nah saya juga kurang paham kalau Islam itu lahir kapan setahu saya dari informasi yang saya dapat tahun 632 nah kemudian bagaimana ada klaim bahwa Nabi itu adalah istilah yang dipakai oleh Islam duluan kan kemudian jadi agak berbeda jauh karena sebelum itu kita percaya sama-sama bahwa tidak ada agama sebelum munculnya agama Yahudi kemudian Kristen baru Islam jadi istilah-istilah ini kan dipakai sebelumnya kemudian istilah Rasul ini pun kan Yesus memakainya dulu nah bahasa di sana apakah bahasa Arab yang paling tua atau bahasa Ibrani kuno yang paling tua nah ini juga saya belum tahu sih sebenarnya bahasa Arab atau bahasa Ibrani kuno yang lebih tua atau bahasa Aramik yang lebih tua nah karena dari sumber bahasa inilah kemudian kita bisa menggali bahwa mana yang lebih dulu nih kalau bahasa Aramik yang dipakai dulu berarti itu bukan bahasanya bukan bahasanya Islam karena bahasanya Islam memang bahasanya adalah bahasa Arab karena di tahun enam ratusan tapi kalau bicara bahasa Aramik berarti ya bahasa itu pada perjanjian lama bahkan mungkin bisa jadi agama Yahudi Yudaisme pun belum ada nah kayak begitu jadi klaim-klaim seperti ini menurut saya juga tidak tepat Oke seperti itu jawaban saya silahkan Bang Jumat biar Ah itu Sugi tenteskan dulu Ahi lanjut Ustadz Sugi itu ini Ustadz Sugi kisah Pak Rasul 4 ayat ke-13 ayat silahkan dibaca Ustadz Nandar ya bahasa Yunaninya itu betul tak disitu Yohanes idiotai betul-betul-betul ya terjemahannya ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biar orang yang tidak terpelajar ini terjemahnya kurang tepat ya karena di dalam bahasa Yunaninya itu disebutkan sebentar agramatoi eisenkai idiotai ya saya nggak bisa open camp ya tapi saya sudah bacakan agramatoi eisenkai idiotai nah teman-teman kalau nggak percaya bisa langsung buka bubble hub ya makanya ada kata-kata bahasa Indonesia idiot nah ini diambil mungkin dari bahasa Yunani atau mungkin bahkan serapan dari bahasa Yunani idiotai artinya orang yang tahu sendiri kan idiot itu apa artinya botol gitu kan botol yang kuadrat ya saya kira sudah cukup Aki monggo Aki Jumah bang bang sama orang Jumah ideotipe itu Hai maaf boleh bang ya walaupun da Suma Guru Nda Suma monitor Guru Nda iya iya ya silahkan silahkan Aki eh iya gimana gimana enggak mau nanya Ustadz Nandar itu eh kisah para rasul berapa tadi Ustadz Nandar 4.13 itu Aki oke lanjut Aki monggo saya mau ngecek bahasa Yunani nya ya jadi gini saudara Virgo kalau kita berbicara mengenai kitab suci satu hal yang mesti saudara pahami bahwa yang mengajarkan kitab agama asamawi itu itu di indikasikan sebagai nabi itu nabi jadi di Israel itu ada nabi besar ada nabi kecil mereka lah sumber daripada apa yang disebut kitab suci di dalam agama Yahudi sedangkan mereka yang disebut nabi itu sudah pasti didatangi oleh malaikat itu sudah pasti didatangi oleh malaikat karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak akan mungkin nosul langsung ke atas muka bumi jadi ada utusan yang kemudian disebut malaikat datang kepada nabi tersebut untuk menyampaikan firman nabi Musa menerima taurat itu juga bukan langsung dari Tuhan di dalam kitab saudara diterangkan begitu tetapi melalui malaikat begitu juga Daud begitu juga Salomo begitu juga Yesus Yesus itu didatangi malaikat diberi kekuatan oleh malaikat Yesus tidak pernah bertemu langsung dengan sang bapak yang di langit itu tidak pernah tidak ada dalilnya kecuali Lukas menceritakan ada suara dari langit begitu nah sedangkan ketika anda melihat kitab saudara surah-surah Paulus itu ada 14 bab dan ternyata menurut saudara dia itu bukan nabi tapi dia rasul bagaimana mungkin dia rasul sementara nabi aja kagak rasul itu adalah posisi yang ditemukan saat seseorang sudah melewati pintu ke nabian nabi dulu baru bisa jadi rasul tidak ada jadi rasul langsung tidak tanpa melalui nabi jadi yang dikatakan rasul itu adalah nabi yang mendapatkan wahyu yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya itu yang disebut rasul itu yang perlu saudara pahami nah kemudian harusnya ketika anda jujur mengakui Lukas, Matius, Yohannes dan juga Paulus itu tidak pernah dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan firman yang dipanggil untuk memberitakan firman menjadi pengikutnya itu adalah Filipus cuma anda baca dengan teliti Yohannes 1 nomor 43 pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus ikutilah aku yang diperintahkan untuk mengajar di Galilea itu adalah Filipus Lukas tidak ada, Paulus tidak ada itu orang Parisi yang nanti akan mengajarkan acaranya sendiri kemudian di dalam kisah para rasul bab 8 nomor 26 disitu malaikat berkata kepada Filipus ya itu yang perlu saudara pahami jadi malaikatnya kemudian berkata kepada Filipus bangun dan berangkatlah ke sebelah selatan Filipus punya legalitas untuk memberitakan Injilnya Yesus di dalam nomor 35 di kisah para rasul 8 disitu diterangkan bahwasannya Filipus mulai berbicara dan bertolak dari nasi itu Filipus memberitakan Injil Yesus kepada mereka jadi ada hal yang perlu saudara pahami Yesus memanggil Filipus malaikat menemui Filipus Filipus mengajarkan Injil Yesus itu jadi satu sinkronisasi yang tidak bisa terbantahkan sementara kitab-kitab yang anda pegang hari ini adalah kitab yang sama sekali orang-orangnya tidak pernah mendapatkan legitimasi untuk dipanggil menjadi pengajar beda dengan Filipus apalagi Paulus sehingga kitab anda itu tidak lolos kenapa tidak lolos? karena Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada kitab saudara bahkan kepada pengarang-pengarangnya sementara kitab Filipus atau Injil Yesus yang diajarkan oleh Filipus itu ada secara akurat dalam kitab saudara diterangkan bagaimana malaikat datang kepada Filipus lalu kemudian Filipus memberitakan Injil Yesus nah sekarang kalau kita cari mana Injil Yesus itu? mana Injil Filipus? anda bisa temukan? tidak bisa maka benarlah apa yang diterangkan oleh Al-Quran di dalam surah Ali Imran Al-Ma'idah yang mengatakan bahwasanya ahli kitab itu menyembunyikan kitab yang datang kepada mereka jadi Al-Quran mengatakan bahawa orang-orang terdahulu ketika datang Rasulullah Muhammad SAW kemudian itu diserukan wahai ahli kitab Nabi kami Muhammad SAW telah datang kepada kamu menjelaskan kepada kamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan jadi Injilnya Yesus itu disembunyikan yang ada sekarang di anda itu adalah buku-buku yang ditulis oleh karangan penulisnya sendiri tanpa ada legitimasi dari Yesus demikian saya jawab ya silakan baik terima kasih yang pertama bahwa konteks Nabi pada alkitab itu cuma berlaku pada perjanjian baru perjanjian lama maaf kemudian Rasul itu disebutkan dilekatkan kepada murid-murid Yesus ada 12 orang itu kalau bilang tadi mereka bukan Rasul memang itu versinya apa abang semua abang nandar tetapi di versinya kita berbeda karena memang alkitab tidak diterjemahkan begitu saja lolos lewat apa namanya kanonisasi itu memang luar biasa orang-orang yang cerdas pada masanya dan sangat terukur nah itu Rasul kemudian kalau Rasul itu dilekatkan kepada orang-orang yang disebut utusan Yesus mereka yang bertemu langsung dengan Yesus makanya Paulus itu disebut Rasul karena kesaksiannya bahwa dia bertemu dengan Yesus nah itu itu Rasul nah memang konteks kita berbeda kalau dipaksakan dengan ini kemudian masalah kitab yang abang bilang tadi itu itu kan apa yang disampaikan oleh abang dan saya sampai hari ini tidak yakin bahwa agama yang lahir tahun 632 Masehi bisa mengukur ratusan tahun ke belakang dengan kemudian bisa mempertanggungjawabkan semua kebenaran ratusan tahun itu dengan sahih itu akan sangat sulit kemudian apakah yang datang kemudian ini dia menciptakan sesuatu yang baru tanpa menjiblak yang ada di belakang sana tidak mungkin karena di bumi ini tidak ada sesuatu yang baru semua adalah peristiwa yang berulang-ulang nah sisa pertanyaannya adalah siapa yang menyerang siapa siapa yang mau coba-coba untuk menutup atau menyerang siapa dengan ajaran dan dalilnya kalau sampai hari ini kalau kita diserang ya paling kita lakukan adalah membela diri itu yang disebut dengan apa kita melakukan apologetika membela diri nah memang selama ini kita melakukannya apologetika saja kalau mau menyerang itu kita paham betul bahwa konsepnya kita sudah berbeda jauh dan kalau bicara tentang Yesus lagi itu sudah sangat sangat-sangat berbeda dan tidak mungkin kecuali ada peristiwa yang dimana membuat orang percaya dengan sendirinya karena contoh seperti Paulus yang adalah suku benyamin asli orang Yahudi dia yang membunuh orang-orang Kristen kemana-mana suatu saat dia pergi untuk tugas pembunuhan terhadap orang Kristen di perjalanan dia percaya kepada Yesus jadi memang agak susah memaksakan cuman dengan akal lalu kemudian orang percaya kepada Yesus nah karena perdebatan tentang Trinitas perdebatan tentang Yesus itu anaknya siapa Yesus itu anaknya Allah bukan anaknya manusia kalau tadi abang yang tadi itu bilang bahwa kakeknya adalah Yaakub Yesus gak punya kakek secara lahiria gak ada kakeknya nah kakeknya Yesus siapa? tidak ada karena Alkitab menyaksikan bahwa dia datang dari rohnya Allah nah itu yang kemudian dalam perut Maria lalu lahir Yesus jadi saya membantah apa yang disampaikan oleh abang Nandar semua itu statement yang paling kuat adalah bahwa tidak mungkin sesuatu yang lahir ratusan tahun kemudian mempengaruhi apa yang di belakangnya kemudian mendominasi semua kebenaran itu tidak mungkin itu sudah tidak mungkin sama sekali terima kasih bang oke saya komentari dulu ya anda tadi mengatakan tidak mungkin yang datang belakangan itu menciptakan yang baru ya tidak mungkin karena penciptaan itu sudah dari awal nah kedatangan Al-Quran itu untuk membenarkan yang bengkok ini kan bercerita tentang penciptaan benar Bible itu memang secara runut tapi tidak sesuai dengan fakta ini saya kasih contoh Al-Quran meluruskan apa yang bengkok di dalam kitab anda dalam kitab kejadian 1 ayat 16 dikatakan Allah menciptakan dua benda besar dua benda penerang yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi berarti benda dua benda besar untuk menerangi bumi apa matahari dan bulan ya benda yang lebih besar untuk menguasai siang yaitu matahari benda yang lebih kecil untuk menguasai malam artinya kitab anda mengatakan bahwa bulan itu bersinar sendiri tidak memantulkan cahaya matahari karena sama-sama dikatakan dua benda penerang sama-sama dikatakan menguasai di situ matahari menguasai siang bulan menguasai malam ini jelas tidak sesuai fakta karena faktanya bulan memantulkan cahaya matahari dan itu tertulis di dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 5 disitu bulan disebut nuron artinya cahaya yang dipantulkan itu hebatnya Al-Quran walaupun dia datang belakangan ya tapi apa yang dikatakan Al-Quran tidak bertentangan dengan logika itu dia wajar kalau Al-Quran itu datangnya belakangan karena fungsinya Al-Quran adalah mengoreksi kitab-kitab terdahulu yang sudah dipelensengkan satu lagi saya kasih contoh di dalam kitab anda kitab ayam 10 ayat 10 manusia itu diciptakan di dalam rahim seperti susu dan dikentalkan seperti keju buka ayam 10 ayat 10 ilmuwan mana yang bisa membuktikan bahwa pada mulanya manusia sebelum berbentuk manusia ketika masih zigot itu bentuknya seperti keju seperti sabun batangan keju krat kalau kita lihat seperti sabun batangan bagaimana dengan Al-Quran Al-Quran datangnya belakangan tapi lebih benar surah ayat yang pertama surah yang pertama turun kepada Nabi Muhammad di dalam Gua Hiro yang telah menciptakan manusia seperti lintah dari kata Al-Quran yang artinya adalah lintah dan itu terbukti secara imbiologi modern Al-Quran ini belum nampak oleh mata telanjang seandainya perut wanita yang lagi nyidam itu dibedel itu alakoh belum nampak oleh mata telanjang alakoh itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menyatakan Al-Quran manusia awalnya itu seperti lintah terbukti secara ilmuwan Al-Quran datang belakangan tapi Al-Quran ketika bercerita tentang penciptaan tidak ada yang bertentangan dengan penciptaan di kitab Anda dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bumi belum berbentuk dan kosong kegelapan menutupi samudera raya roh Allah melayang-layang di atas permukaan air berfirmanlah Allah jadilah terang maka terang itu jadi Allah melikat terang itu baik Allah memisahkan terang itu dengan gelap yang terang dinamakan yang gelap dinamakan malam Allah melihat semuanya itu baik jadilah petang jadilah pagi itulah hari pertama ilmuwan mana yang sepakat bahwa awal mula terbentuknya manusia itu dunia ini seperti itu Al-Quran 1400 tahun yang lalu menerangkan awal mula penciptaan jagad raya ini diawali dengan Big Bang padahal Big Bang yang ditemukan tahun 1924 oleh Demetri Al-Quran mengatakan surah Al-Ambia ayat 30 awal apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasannya langit dan bumi dahulunya adalah sesuatu yang padu lalu kami pisahkan keduanya ini berbicara tentang Big Bang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan Bible bertentangan ada siang malam di hari pertama mataharinya diciptakan hari keempat kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19 bagaimana itu walaupun belakangan karena fungsinya dia mengoreksi tentu datangnya belakangan tidak mungkin datangnya duluan tidak mungkin terima kasih monggo akhir jumlah dilanjut iya saya sikit aja ya gini bung tadi saudara mengatakan di dalam perjanjian baru itu sudah tidak ada nabi anda belajar dimana rupanya kitab saudara menerangkan di kisah para rasul 13 nomor 1 catat supaya lain kali tidak mengulangi kesalahan yang membuat Kristen lain malu di kisah para rasul 13 nomor 1 jelas sekali diterangkan disitu ada nabi waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi yang mengajar Barnabas Simeon Lukios lalu kemudian Menachem dan juga Saulus Saulus ini berdiri di deretan nabi jadi anda keliru ketika mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru itu tidak ada nabi Paulus pun itu masuk dalam deretan nabi jadi tidaklah mungkin menjadi rasul kalau tidak menjadi nabi harus nabi dulu nah kalau anda mengatakan Paulus itu bukan nabi lalu dari mana ilmunya 14 kitab itu ilmu dari mana dia dapatkan kalau dia bukan nabi nah inilah yang diterangkan Al-Quran celaka orang yang menulis buku mengatakan itu dari Tuhan padahal itu karangannya sendiri itu satu kemudian anda mengatakan tidak mungkin yang datang lebih dulu meniru yang datang belakangan tadi anda menyebut kata Al-Kitab tidak ada kata Al-Kitab di dalam Torah Musa tidak ada juga di dalam Injil sebutan Al-Kitab itu ditiru dari Al-Quran berarti kalau anda merasa lebih dulu eh lucunya niru yang datang belakangan anda juga mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak manusia tetapi Yesus itu adalah anak Allah dimana lagi anda mendapatkan istilah Allah ini ya istilah Allah anda ambil dari Al-Quran meskipun dipelesetkan cara penyebutannya Allah padahal Allah itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya apa sumpah serapa atau pohon ya kalau dalam bahasa Indonesia Allah itu semisal atau seperti nah sedangkan ketika anda mengatakan Yesus itu adalah anak Allah itu anda sudah menghina agama Islam sebenarnya karena Allah itu tidak punya anak makanya Kristen ini lain bicara lain fakta anda mengatakan tidak mungkin yang datang depan meniru belakangan tapi faktanya agama anda hampir semua kata-kata yang sangat prinsip di Al-Quran diambil disimpan di kitab anda berarti anda kitab anda itu tidak punya jati diri karena meniru kitab yang datang belakangan kan malu kalau sudah kayak gitu nah sekarang saya hanya ingin tahu dari saudara malaikat mana yang datang kepada Paulus malaikat mana yang datang kepada Lukas malaikat mana yang datang kepada Markus malaikat mana yang datang kepada Yohannes alias Markus yang menulis kitab wahyu karena nama lain daripada Markus itu adalah Yohannes sebenarnya penulisnya adalah Markus bukan Yohannes Anasabeus nah ini pertanyaan yang anda harus jawab kalau nabi-nabi itu mendatang mendapatkan wahyu karena mereka menerima dari malaikat nabi Musa dari malaikat bahkan Filipus juga datang dari malaikat nah incil yang diajarkan Filipus adalah injil Yesus mana injil itu kalau anda tidak bisa membuktikan bahwa ada injil Yesus yang diajarkan oleh Filipus berarti benar Al-Quran yang mengatakan bahwa orang terdahulu itu gemar menurut merubah-rubah firman Tuhan belum lagi dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-15 diterangkan bahwasannya orang Israel dalam hal ini ahli kitab kemudian orang farisi menyembunyikan kitab yang datang kepada mereka kalau tidak disembunyikan berarti ada kalau ada berarti Al-Quran salah kalau tidak disembunyikan berarti Al-Quran salah tapi kalau tidak ada kitabnya Yesus Injil Yesus itu betul-betul tidak ada berarti Al-Quran benar tugas anda sekarang tolong tunjukkan kepada saya Injil Yesus itu yang di beritakan dalam kisah para rasul nomor 35 yang diberitakan oleh Pilipus itu yang mana jangan katakan Lukas Markus Matius Yohannes apalagi Surah Paulus karena kitab yang disebutkan itu itu sudah diterangkan Al-Quran Surah Al-Baqarah dan ayat 79 bahwa itu adalah kitab yang ditulis oleh manusia biasa lalu diklaim itu adalah firman Tuhan demikian silakan saya menanggapi dulu yang pertama dalam konteks Kristen konteks ya jadi konteks Kristen Paulus itu bukan Nabi Paulus itu adalah orang cerdas gurunya bernama Gamaliel dia adalah salah satu anggota Sanhedrin orang paling berpengaruh di agama Yahudi ada cuma 70 orang dan mereka memang orang cerdas dan mereka adalah pembenci pengikut Yesus belum ada kata Kristen jadi dia memang orang kalau hari ini disatarakan dokter atau profesor karena orang yang sangat berkualitas duduk di 70 orang Sanhedrin untuk orang Yahudi sehingga dia memang mampu menulis apa yang ditulis itu yang kedua masalah Nabi dalam Kristen itu memang terakhir terakhir itu yang terakhir yang menerima Yesus waktu dibait Allah itu Nabi Simeon setelah itu istilah Nabi tidak dipakai lagi dalam perjanjian baru karena setelah Rasul itu dalam tradisi gereja mulai muncul setelah Rasul Bapak-Bapak gereja setelah Bapak-Bapak gereja istilah itu berubah mulai menjadi pendeta dan pastor dan sebagainya nah itu itu istilah kalau di dalam gereja jadi memang mau sampai kapanpun Bang Nandar istilah Nabi dan Rasul kita tidak sama dalam hal ini yang berikutnya kalau di ngomong-omong bahwa mana yang lebih dulu saya lebih yakin karena bahasa Aramaik itu lahir lebih dulu dia lahir tahun sekitar sebelum antara 12 sebelum Masehi tahun 12 sebelum Masehi jadi artinya begini bahwa sumber-sumber aslinya Al-Quran itu tidak ditulis dalam bahasa Aramaik nah karena itu saya juga menyaksikan kesahihannya atau keasliannya sampai hari ini karena persoalan kalau merujuk ke belakang sana memang tidak ada agama di sana Bang kita mau ngomong Musa kita mau ngomong kalau tradisi tradisinya ibadahnya Yahudi atau ibadahnya Israel itu ada mulai dari Musa sana itu ada tuh ada kema pertemuan dan sebagainya ada penyembelian apa domba penyembelian korban persembahan yang hari ini mungkin diteruskan sama kawan-kawan muslim karena itu itu munculnya dari Abraham sana-sana Ismail sana nah kemudian saya menjawab berikutnya adalah apakah Musa dapat wahyu Musa itu tidak dapat wahyu dia ketemu dengan Tuhan Alkitab menceritakan dalam kitab keluaran kalau tidak salah itu menceritakan bahwa Musa pergi bertemu dengan Allah lalu Allah memberikan dia 10 hukum itu jadi tidak ada malaikat nah saya juga agak bingung karena di dalam di dalam apa muslim itu banyak sekali malaikat yang diketahui pernah bertemu atau bagaimana saya kurang paham juga tapi dalam Kristen itu memang tidak terlalu banyak disebutkan nama malaikat paling ada malaikat Mikael ada malaikat Gabriel tetapi kalau dalam konteks perjanjian lama Allah selalu datang bertemu Allah bertemu jadi istilah kata malaikat tertentu itu tidak ada kemudian saya lanjutkan lagi kitab mana yang sembunyikan coba carilah kitab mana yang disembunyikan dari orang Kristen bukankah itu terbuka hari ini kita bisa cari semua kodexnya alkitab itu di seluruh internet kan terbuka bahkan hari ini juga chat chat GPT itu begitu bagusnya jadi bisa cari searching saya begitu hebatnya ngomong apa hari ini muncul jadi sepertinya kalau kita ngomong kayak begini kan jadi kayak apa ya kayak kita kurang pengetahuan tapi sobat cari searching aja yang paling up to date itu chat GPT cari sudah dan kemudian artinya apa kitab mana yang disembunyikan itu sampai hari ini tidak ada pembukti kalau lah kitab-kitab yang disabilang ada kitab apa itu barabas bernabas itu kan kitab-kitab orang-orang yang ditulis untuk menyerang ke Kristenan jadi itu wajarlah dari dulu memang orang Kristen itu selalu dibunuh diburu dibakar disalib tapi orang Kristen selalu dibuat kayak gitu juga tapi tidak pernah tidak bertumbuh selalu tambah banyak dan selalu tambah banyak makin ada penyiksaan maka orang Kristen akan bertumbuh makin besar seperti itu sedikit saya jawab ini tadi Anda mengatakan Paulus bukan Nabi tapi Paulus sendiri ngaku Nabi ini di dalam kisah para Rasul 7 ayat 37 Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel seorang Nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu jadi disini seolah-olah Paulus ini yang dibuatkan Musa di dalam kitab ulangan 18 ayat 18 seorang Nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka sendiri yang seperti engkau aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku nah ini kok Paulus ngaku seolah-olah yang dinubatkan itu adalah dia Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel seorang Nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu di antara saudara-saudaramu coba ini apa salah pengertian ya mohon maaf kalau saya salah pengertian sepertinya ini Paulus ngaku seorang Nabi nah seperti itu tangkapan saya mungkin lagi Jumat bisa membuktikan Paulus seorang Nabi monggo iya baik yang pertama saudara sudah diterangkan tadi ya di dalam kisah prarasul 13 nomor 1 ya Paulus itu disebut Nabi disana namanya masih Saulus aja pun sudah disebut Nabi apalagi setelah menjadi Paulus dalam keadaan Saulus dia masuk dalam deretan Nabi cobalah berbicara itu pakai data jangan menolak data yang ada di kitab saudara sendiri itu yang pertama jadi kalau Paulus itu bukan Nabi lalu dari mana ilmunya bukankah yang dituliskan itu adalah wahyu kalau yang dituliskan itu adalah wahyu berarti dia Nabi kalau dia bukan Nabi berarti kitabnya yang 14 itu bukan wahyu kalau bukan wahyu jangan anda jadikan rujukan berarti itu karangan bebas itu yang anda harus pahami kemudian yang kedua anda selalu dua sudah dua kali anda hampir membuat saya muntah ketika anda mengatakan bahwa Paulus itu membenci Kristen hampir hampir saja saya muntah sekali lagi mungkin saya sudah muntah ini sekali lagi anda mengatakan Paulus membenci Kristen saya muntah jadinya kenapa Paulus itu pendiri Kristen bukan pembenci Kristen jangan anda memfitna pengikut Yesus itu Kristen bukan pengikut Yesus itu adalah orang yang taat kepada hukum Taurat Tauratnya Musa orang yang mempersembahkan kurban hewan bukan orang yang mempersembahkan manusia sedangkan Kristen itu adalah penyembah penyembah sesajen oke Kristen itu penyembah tumbal tumbalnya orang Romawi sesajennya orang Romawi berupa manusia itu yang dituhankan oleh orang Kristen bedakan antara pengikut Yesus dengan pengikut Paulus kalau pengikut Yesus itu orang-orang bersunat sedangkan Kristen itu adalah orang-orang tidak sunat tak ajarin Pak catat Yesus 4.4 nomor 9 orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke baik suci Yesus mengajar di baik suci baik suci orang Yahudi bukan baik sucinya orang Kristen jadi di tengah-tengah Yesus mengajar tidak ada orang yang tidak bersunat berarti Kristen itu tidak ada di situ jangan mimpi Pak jangan buat saya muntah Yesus 4.4 nomor 9 orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam baik suci sinagogi kemudian Yesaya 52 nomor 1 orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem oke pahami itu berarti Kristen tidak boleh ke sana kemudian di Wahyu 21 nomor 27 bahkan orang yang tidak bersunat najis tidak boleh masuk ke surga jadi jangan mimpi Anda mengatakan Paulus mengenai pembenci apa Paulus itu pembenci Kristen Paulus itu orang farisi yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan mentobatkan Romawi dan Yunani menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada Paulus itulah kalian jadi jangan jangan buat saya muntah dengan mengatakan Paulus pembenci Kristen Paulus itu adalah pendiri Kristen catat baik-baik kemudian ketika Anda mengatakan ya silahkan sekarang kan dunia digital Anda silahkan cari dimana kitab yang disembunyikan justru Anda yang harus menunjukkan kitab itu dan Anda harus paham yang menyembunyikan itu bukan Kristen Anda terlalu percaya diri Kristen itu agama baru yang Yesus tidak kenal oke yang sedangkan Al-Quran dikatakan yang menyembunyikan itu adalah ahli kitab Anda bukan ahli kitab Anda adalah bahlul kitab Anda adalah umat terjebahan bukan ahli kitab Anda maaf saya harus keras Anda itu bahlul kitab membaca kitab Anda sendiri dalam bahasa original tekstnya saja tidak bisa Anda apalagi mengatakan ahli kitab sedangkan yang dikatakan Al-Quran ahli kitab yang menyembunyikan kitab itu nah sekarang mana kitabnya Yesus mana Injil Filipus mana Injilnya Yesus mana-mana-mana-mana mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya yang disampaikan kepada banding Israel bukan kepada orang Kristen ingat sekali lagi saya katakan jangan pernah sebut bahwa Paulus pembenci Kristen nanti saya muntah Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14 orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir ya jadi Anda kafir pengikut Yesus itu bukan orang kafir Anda tahu pahami itu jadi ketika Anda bertanya kenapa dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah di ayat 79 di Al-Ma'idah ayat 14 dikatakan ayat 15 dikatakan bahwasannya ahli kitab menyembunyikan memang buktinya begitu yang Anda temukan itu cuma karangan orangnya bernama Lukas dia bukan Nabi karangan Paulus dia bukan Nabi karangan Matius dia bukan Nabi karangan Markus dia bukan Nabi yang Anda kitabkan itu yang Anda kitabkan itu adalah tulisan manusia biasa sementara yang disebutkan Al-Quran adalah kitabnya para Nabi yang disembunyikan oleh ahli kitab sehingga Anda hanya bisa mendapatkan terjemahan hanya terjemahan kitab aslinya tidak Anda temukan kenapa disembunyikan demikian silakan Bang Forgo ditanggapi yang pertama bahwa Paulus bukan pembenci ya sebelum jadi Paulus namanya Saulus tadi saya sudah jelaskan kayaknya dia adalah anggota Sanhedrin 70 orang itu dan memang mereka memusuhi Kristen dan dia orang-orang yang membunuh orang Kristen sebelum dia bertemu Yesus kemudian dia jadi Tunggu-tunggu kalau mau muntah muntah saja karena sebelum lanjut sebelum lanjut sebelum lanjut saya mau tanya kepada saudara apakah pengikut Yesus yang sesama dengan Yesus adalah ada diantaranya satu orang saja yang tidak bersunat ada satu orang saja yang kemudian makan babi diantara pengikutnya yang bersamanya pengikut Yesus yang makan babi nah itulah makanya saya katakan bukan Anda yang saya tanya Anda kan mengatakan bahwa Paulus membenci pengikut Yesus ya kan Anda mengatakan Paulus membenci adalah membenci orang Kristen sementara Kristen ini adalah umat goyim umat goyim bukan Bani Israel Kristen itu jadi tidak ada pengikut Yesus itu yang kemudian disebut Kristen jadi yang dibenci oleh Paulus bukan Kristen yang dibenci oleh Paulus adalah Bani Israel pengikut Yesus orang-orang yang bersunat yang tidak makan babi yang ibadahnya di sinagoge Kristen itu nanti di Antioquia Pak pendirinya Paulus jangan Anda mengatakan Paulus pembenci Kristen jangan Anda terlalu berlebihan itu Anda ngarang bebas oke lanjut orang yang menyebut percaya kepada Yesus itu sudah ada sejak Yesus ada percaya sebagai utusan Tuhan Pak percaya sebagai utusan Tuhan saya jelaskan selesai percaya sebagai utusan Tuhan bukan percaya sebagai Tuhan yang percaya sebagai Tuhan itu adalah penyembah tumbal itu Kristen penyembah sesajen itulah Kristen sesajen yang dipersembahkan kepada Theos ya Anda karena pengajaran Yesus dia tidak pernah pakai pedang dia tidak pernah Yesus itu Yesus itu Tumpal Tidak pernah kawin terlalu banyak Yesus itu Tumpal Tidak pernah bunuh orang Yesus itu tumbal atau bukan tidak pernah Yesus itu tumbal atau bukan jawab Yesus itu tumbal jadi bukan tumbal Yesus itu dibaca dimana Yesus tumbal tumbal itu adalah korban tumbal itu adalah korban persembahan kepada Theos tidak usah dibaca jawab saja apakah sukanya seperti itu oke 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 dengarkan dengarkan silahkan silahkan saja Anda baca Ephesus 5 nomor 2 Anda baca Ibrani 8 nomor 28 Anda baca Ibrani 9 nomor 28 Anda baca Ephesus 5 nomor 2 Anda baca Ibrani 10 nomor 10 Yesus itu dipersembahkan sebagai apa sebagai korban sebagai korban untuk mati menyelamatkan manusia itu dia mati dia mati sebagai tumbal untuk Kristen tidak bagian beda lalu apa kalau dia bukan tumbal lalu apa kamu sebah sunnesia bang lalu apa kalau bukan tumbal lalu apa kalau dia bukan tumbal lalu apa terus apa yang disebut dengan pengorbanan ya korban itulah berbeda dengan tumbal enggak kalau tumbal itu korban tumbal jadi korban itu eh dengar dulu yang harus saya tanya yang harusnya yang harusnya menjadi tumbal di atas tiang korban di atas tiang salib itu siapa Yesus atau kalian 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 kan kalian karena yang lebih paham gitu nah kalian kan yang harus jadi korban kan tetapi karena Yesus datang dengan kasihnya dia yang harus menjadi tumbal di atas tiang salib betul atau tidak ini menurut KBBI menurut KBBI sedikit ya ini menurut KBBI tumbal tumbal menurut kurban persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik itu nomor dua silahkan buka KBBI menurut anda tadi kan anda minta KBBI itu jadi selanjutkan tema kita menjelaskan malah masuknya kemana mana mengatakan Yesus tumbal enggak salah karena arti tumbal kurban persembahan tadi kan sudah ngomong bang nadar jawab dulu ya tadi pertanyaannya tentang Paulus ya kan sekarang malah kemana mana saya mengatakan saya mengatakan saya mengatakan Kristen itu penyembah tumbal sedangkan pengikut Yesus itu tidak menyembah tumbal betul atau tidak betul jadi jangan kamu kenapa enggak masuk ke lagi jangan 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 katakan bahwa Paulus itu penyembah dari paham masuk listen aja bang tadi para Rasul 11 ayat 26 ya ketika para murid masuk krisen aja di antokia setahun lamanya sambil mengajak orang bapak mengajar banyak orang disitulah pertama kali disebut Kristen laku ini menurut Yesus Anda katakan Kristen gimana padahal masuk Kristen aja bang abang demi paham saya enggak mau nyembah tumbal bang masuk Kristen aja bang abang nyambung enggak nyambung enggak nyambung enggak minta enggak menyambung tadi minta KBBI udah diserasikan aja bang enggak tadi kan minta kbbi jawab dulu jawab dulu apanya bang nandar biar selesai saya bang nandar ngomong lagi bang nandar bang nandar tadi bang markus kan minta kbbi tadi udah ditampok sama kbbi ya kan nandar 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 abang iya jadi ketika bang juma mengatakan yesus itu tumbal enggak salah anda minta kbbi saya buktikan ternyata di kbbi nomor 2 yang nomor pertama gini ya tumbal sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagainya ya yang nomor 2 kurban persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik ada kodenya kodenya adalah JW JW itu jiwa yang ajarin tumbal kan Tuhan sendiri gimana ya berarti tumbal kan berarti apa yang dikatakan bang Jumah enggak salah intinya itu kalau mengatakan yesus tumbal enggak salah udah jangan protes kalau yesus dikatakan tumbal itu benar ya dalam ibrat agama dan tumbal itu lebih merujuk kepada hewan atau benda bang kemudian tumbal itu juga merujuk kepada sesuatu yang dijadikan korban atau pengorban dalam situasi upaya tertentu dalam kejahatan konflik kelompok yang menjadi tumbal dalam konteks pemenuhan kebutuhan pengorbanan pribadi tumbal juga merujuk pada pengorbanan pribadi secara fisik emosional finansial jadi kayaknya abang terlalu memaksakan istilah itu abang ya tumbal adalah korban persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik nah ketika yesus disalib itu yang lebih baik untuk melakukan tindakan keselamatan saya tanya berdasarkan KBB ini tumbal itu memperoleh sesuatu yang lebih baik yesus disalib itu untuk sesuatu yang lebih baik enggak ayo jawab lebih baik buat Kristen bang lebih baik buat Kristen sudah tidak lebih baik tumbal itu tumbal itu tumbal ya udah udah nangis buat Kristen diakuin aja kalau lebih tahu kalau saya lihat ini tidak akan mungkin menjadi penyembah tumbal saya tidak mungkin menjadi penyembah tumbal dijelaskan bahwa sebelumnya itu polus itu namanya siapa sebelumnya sebelum jadi nama siapa namanya solus 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 kayak paulus begitu solus sebelum dia sebelum dia mengajarkan menyembah tumbal namanya saulus sebelum dia mengajarkan menyembah tumbal setelah mengajarkan menyembah tumbal baru mengganti namanya menjadi paulus Nah jadi saudara Vergo Anda itu harus banyak belajar Pertama Anda mengatakan Saulus itu di perjanjian baru itu tidak ada Nabi Saya sudah mengajarkan Anda kisah para Rasul 13 nomor 1 Saulus disebut Nabi Kemudian Anda mengatakan bahwa Nabi Musa itu tidak menerima taurat dari malaikat Baca kisah para Rasul 7 nomor 38 Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung sinei dan nenek moyang kita Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu Kemudian di data nomor 53 dikatakan Kamu telah menerima hukum taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat akan tetapi kamu tidak menurutinya Ini saya yang mengajari Anda Bible Saya yang mengajari Anda Bible supaya Anda paham Oke Jadi sekali lagi nasihat saya Jangan Bapak menyebut Paulus membenci Kristen Kristen itu adalah golongan atau kelompok atau ajaran yang mengajarkan menyembah tumbal kepada Theos Paham silakan supaya nanti abang menyembah tumbal juga nanti Hahaha iya bang nanti juga atau eh batu aja yang disembah jelas what Paham silakan itu Itu yang lebih jelas Gak nyambung gak nyambung jangan lari kemana-mana Sama aja itu kan itu kan paham itu kan paham abang Paham abang kan jangan dipaksakan juga masuk ke Alkida bang Itu namanya ngeleks itu ya Supaya jelas Anda nyangkal nih nyambah Yesus Nyambah Bang Kalau buat orang Kristen tapi kan Eh iya itu kan tumbal bang Islam kan gak nyambah Islam kan gak nyambah Islam kan gak nyambah Begitupun orang Kristen gak nyambah Asal itu batu itu di mereka itu Yang nyambah batu siapa bang Yang nyambah batu siapa Ajar langsung itu apa Kita gak usah nyerang kayak begitu bang Biarkan mereka aja yang kayak gitu bang Bentar bentar saya ingin pertanyaan Bang Marcus Biarkan saja bang Biarkan mereka yang kayak begitu Bentar bentar Gimana gimana bang Marcus Ajar langsung itu apa Batu Batu apa-apa itu yang disembah itu Yang dicium-cium itu Eh yang nyambah siapa Tangan kanan Tangan kanan Allah itu Oh dalilnya mana dalil Dalil Ayo pakai dalil kita ayo Kami tidak punya dalil Ayo kami tidak mau Belajar Nggak mau belajar Kami masalah kurang bang Kamu tahu kami Nggak pakai dalil Nggak mau tahu kami Nggak mau tahu Kami masalah kurang bang Dalil Udah terus Diam aja Diam aja bang Diam Jangan ngomong Berdasarkan kebodohan Nggak dipakai disini bang Kita semua ngomong Pakai dalil Ya Pakai dalil kita Nggak pakai dalil Turun Gitu Limit dulu bang Markus ya Nggak diterima Diam dulu ya Bakai dulu yang ngomong Baru Markus Diam dulu Kalau nggak Lanjut bang Lanjut bang Lanjut bang Furgus Silakan Nanda ya jadi ya begini Bang Nandar Bang Nandar gak ada ngomong dari tadi Bang yang ngomong Bang siapa? Bang Bibi ya? Sugi Bibl berjalan saya sama Bang Jumat Bang Bibl berjalan jadi begini Bang Bibl jadi kalau mengenai Paulus itu sudah fix lah kalau kita meriah bukan Nabi kemudian kalau kemudian bilang Yesus adalah tumbal tadi kan kita sudah bahas apa itu KBBI nah tadi Bang Bibl berjalan kayaknya sedikit memaksakan maksud dari kata-kata ini karena sudah saya jelaskan disana bahwa konteksnya itu kalau tumbal itu dalam konteks agama merujuk pada hewan atau benda yang dikorbankan sebagai bagian dari upacara keagamaan atau ritual tertentu tumbal sering dianggap sebagai persembahan kepada Dewa atau entitas spiritual dengan tujuan mendapatkan berkat kalau bicara Yesus Yesus bukan tumbal kenapa? itu tertulis dalam Alkitab dari perjanjian lama dijanjikan disampaikan di nabi para nabi membicarakannya kemudian terjadilah pengorbanan nah dilakukan oleh siapa? dilakukan oleh kehendaknya sendiri jadi tidak ada manusia yang kemudian menumbalkan Yesus karena masalah dosa ini bukan masalah perbuatan baik segunung untuk menutupi perbuatan jahat segunung tidak begitu konteks dosa diantara kita pun berbeda cara pengampunan dosa nah kalau di Abang mungkin perbuatan baik perbuatan jahat ditimbang dan sebagainya tetapi di Alkitab kami menyampaikan bahwa dosa itu dilakukan oleh Adam diturunkan kepada semua keturunannya dan tutup dosa adalah maut kabar pak iya iya saya ingin dalil dong dalil saya selesai pak omongin baru saya sampaikan jangan dipotong dulu supaya ada dari supaya lebih mantap gitu supaya lebih mantap tunjuk dalil bawa dosa itu 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 bang marcus bang marcus gak paham perdebatan ilmiah ya diam aja ya diam aja dulu dimit dulu ini bang ketika anda membuat statement itu harus berdalil anda mengatakan dosanya Adam itu diturunkan kepada anak keturunannya tolong tunjuk dalil supaya kami percaya kalau itu asumsi anda saya gak percaya gitu loh tolong tunjukkan dalil dimana dosa Adam itu mau diturunkan kepada keturunannya menggo itu aja dulu jangan panjang-panjang dalil itu literasi bang literasi ya saya garis bawahi literasi oke ayo silahkan bang tunjuk dalil dulu bang biar enak kita jadi ya jadi Roma 6 ayat 23 itu menyebutkan bahwa upah dosa adalah maut nah gitu upah dari dosa dosa dari mana ini tentu dosa dari pohonnya yang awalnya nah begitu saya lanjutkan dulu ini abang nyelah tadi saya udah bingung sampai mana tadi kalau gak ada dalil saya salah bang mohon maaf ya tadi tadi kan saya sudah ngomong Roma pasal 3 yaudah saya terima lanjut nah kemudian memang tidak bisa tidak bisa juga dipakai bilang bahwa Yesus itu adalah tumbal bukan karena sebuah rencana yang dilakukan karena dosa ini bukan masalah tumpukan kebaikan menutupi tumpukan kejahatan gak bisa sampai kapanpun kebaikan ibadah perbuatan baik dan sebagainya tidak bisa menghapus dosa nah dosa yang diturunkan oleh keturunan Adam yang ujungnya upahnya adalah maut ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia nah caranya gimana Allah harus jadi manusia dalam Yesus untuk menjatuhkan menyelesaikan masalah dosa ini dalam manusia juga karena dosa itu dibuat dalam bentuk manusia Adam yang pertama maka Yesus harus datang juga Allah harus datang dalam bentuk manusia untuk menyelesaikan masalah dosa ini nah caranya adalah apa harus ada pengorbanan darah disana harus ada yang menjadi pengorbanan dikorbankan nah korban ini dilakukan oleh pihak Allah dengan tujuan dan kesadaran dilakukan karena perilaku manusia yang tidak bisa menyelesaikan masalah dosa jadi kalau dibilang tumbal bukan karena kalau tumbal itu dilakukan dari satu pihak tertentu untuk cuman keuntungannya dia bukan untuk keuntungan orang lain bukan tapi ini pihaknya Allah lakukan untuk kepentingan orang lain bukan untuk kepentingannya Allah nah itu makanya tidak bisa disebut tumbal jadi Bang Nandar terlalu memaksakan jadi tidak enak kalau kita nanti ngomong ke Bang Nandar punya nanti Bang Nandar marah tapi ya sudah lah biasa kami diserang tapi tidak apa-apa kami membela diri saja oke oke saya tanggapi ya Anda tadi mengatakan bahwa tumbal itu adalah hewan yang digunakan dalam ritual keagamaan Anda lupa sebenarnya bahwa Yesus itu adalah pengganti hewan-hewan itu tidak ada salahnya kalau Yesus itu juga dikatakan tumbal ya satu yang kedua Anda memakai dasarnya Paulus di dalam Roma itu tadi padahal di dalam kitab Yeshkin 18 ayat 18 sampai ayat 20 dosa anak tidak ditanggung bapak dosa bapak tidak ditanggung anak yang berdosa yang akan mati yang bertobat akan mendapatkan berkat nah pengampunan dosa itu tidak melalui penembusan dosa karena menurut 2 Taware 6 ayat 21 disitu dikatakan dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu dari surga dan apabila engkau mendengarnya maka engkau akan mengampuni jadi jelas 2 Taware 6 ayat 21 Tuhan tidak perlu datang ke dunia untuk menghapus dosa mengampuni dosa cukup dari kediamannya Tuhan bisa mengampuni dosa kemudian mengenai amal baik ya Anda tidak pakai ayat saya pakai ayat sekarang ya ternyata amal baik itu membawa manusia ke surga ini ada orang kaya bertanya kepada Yesus dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20 ada orang kaya bertanya kepada Yesus guru yang baik cek buka saya tidak perlu baca Alkitab ya guru yang baik perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal jawab Yesus mengapa kamu berkata aku baik tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal percaya aku disalib menepis dosa gitu oh tidak tidak ternyata apabila kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal apakah kamu tidak tahu perintah Allah jangan membunuh itu perbuatan baik jangan berzina itu perbuatan baik hormati orang tuamu perbuatan baik kekasihi eh kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri perbuatan baik apa kata bentar izin sebentar izin sebentar bang ya tadi abang bilang itu surat dari paulus sekarang abang mempertanya pakai surat paulus juga mana surat paulus yang saya pakai itu lukas bang tunggu tunggu ya yang pakai surat paulus siapa saya pakai lukas ini lukas 18 18 sampai 20 ya dijawab oleh orang kaya itu hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku kalau begitu kurang satu lagi kata Yesus percaya aku disalib gitu enggak ternyata apa jual hartamu bagikan kepada si miskin maka kamu akan mendapatkan harta di surga dan setelah itu ikutlah aku membagikan harta kepada orang miskin perbuatan baik enggak itu semua perbuatan baik yang ditunjukkan Yesus untuk mendapatkan surga kamu harus melakukan perbuatan-perbuatan baik mengikuti perintah-perintah Tuhan itulah yang namanya perbuatan baik bang ya jadi anda ingin masuk surga tapi tidak berdasarkan apa yang diajarkan Yesus akhir cuma silahkan munggu iya jadi sebenarnya tadi kita tidak fokus walaikumsalam 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 tadi itu kita tidak bahas tentang tumbal atau sesajen saya hanya membantah ketika saudara mengatakan Paulus itu membenci Kristen anda salahnya disitu karena Yesus itu Paulus itu tidak membenci Kristen justru Paulus itu pendiri Kristen itu yang perlu saudara pahami jadi keliru ketika saudara mengatakan bahwasannya Paulus membenci Kristen nah kemudian saya mengatakan Kristen itu adalah penyembah tumbal Yesus itu kan korban tak bisa anda pungkiri itu 1 Petrus 3 18 Ibrani 10 nomor 14 sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan dia harus menjadi pengganti pengganti ini tumbal harusnya Kristen ini yang disalib karena dosa-dosa mereka tetapi karena ada korban satu orang yaitu Yesus maka Yesus ini harus jadi tumbal untuk menghapuskan dosa-dosa dunia itu menurut pengajaran saudara jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan tumbal faktanya dia menjadi korban untuk dipersembahkan kepada Teos Episus 5 nomor 2 segala sesuatu yang dikorbankan untuk dewa untuk Tuhan itu dalam perspektif pemahaman agama disebut tumbal untuk menebus dosa ingat segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan keadaan lebih baik untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk menggantikan sesuatu yang buruk agar menjadi baik itu disebut tumbal Anda tidak bisa lari di sana apa pembuktiannya bahwa Yesus itu tumbal baca kitab saudara Yohanes 1 inilah Yesus Kristus anak domba Allah kenapa dia dikatakan anak domba Allah karena dia mau disembeli sebagai apa tumbal ya pahami itu supaya Anda jangan panik dengan keadaan karena itulah fakta yang ada di lapangan 1 Thessalonica 59 atau di ayat di data nomor 10 disitu dijelaskan karena Theos tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan Kristen yang sudah mati untuk Kristen supaya entah Kristen berjaga-jaga entah Kristen tidur Kristen hidup bersama-sama dengan Yesus ini data ini jadi oleh karena Theos tidak menetapkan Kristen untuk ditimpa murka tetapi untuk peroleh keselamatan oleh Yesus Kristus maka Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga ini maksudnya Kristen ini jadi saudara harus memahami bahwa Yesus itu adalah korban korban sama dengan tumbal tumbal sama dengan sesajen yang dipersembahkan kepada Dewa atau Theos atau Tuhan nah sekarang di Efesus 5 nomor 2 Yesus itu disebut sebagai korban persembahan kepada Theos ini masuk ke bulan ke-6 belum ada Kristen pun yang membanta Theos mana yang meminta sesajen atau tumbal berupa darah manusia belum ada yang bisa membantai belum ada yang bisa menjawab sedangkan di kitab saudara Ibrani 10 nomor 10 dia adalah korban persembahan begitu juga di Ibrani 8 nomor 29 itu adalah korban persembahan ini yang perlu saudara pelajari lebih jauh bahwasannya ternyata memang kalian itu penyembah tumbal sedangkan pengikut-pengikut Yesus yang asli mereka tidak menyembah korban persembahan oke catat itu ya teman-teman silahkan terima kasih bang nanda jadi saya coba bang 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 nanda kita kasih ngomong lah bang bang zuma oke bang zuma sorry jadi terkenal banget ini bang nanda sama saya ya baik konsep pemilihan masalah korban dan tumbal ini ya ginilah dalam konteks KBBI bahasa kita yang tidak terlalu banyak dia punya kosa kata untuk mengartikan kata korban dalam bahasa Yunani ini memang agak susah karena kosa kata dalam bahasa Yunani untuk masalah korban ini ya yang ada salah satunya adalah tumbal jadi susah juga untuk kemudian kawan-kawan ini akhirnya menyudutkan dan memaksakan ke sana oke terserah lah kalian mau bilang korban kalian mau bilang tumbal terserah tetapi pada konteksnya tadi saya sudah jelaskan bahwa kata tumbal itu lebih dilekatkan pada hal-hal yang tidak sifatnya datang daripada Allah yang tidak sifatnya untuk melayani Allah bukan tetapi sifatnya kepentingan kepada dirinya sedangkan Yesus datang dari Allah bukan untuk kepentingannya tetapi untuk kepentingan orang yang lain tanpa diminta tanpa dipaksakan tanpa didesain nah itu yang harus dibedakan korban itu seperti itu mungkin karena kita punya kamus bahasa Indonesia punya kosa kata tidak terlalu banyak untuk bisa menggambarkan kata-kata ini ya susah nah karena diterjemahkan dari dalam bahasa Yunani baru masuk ke Inggris kemudian baru masuk ke Indonesia kita terhalang dengan masalah bahasa jadi sampai hari ini untuk Bang Zumba saya tidak sepakat atau tidak setuju dengan kata-kata itu klaim pribadi yang kalian buat sendiri dan nanti ya terserah kalian tanggung sendiri kata-kata itu kita berdoa supaya nanti moga-moga kamu yang menyembah tumbal nanti tapi kami menyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mungkin tidak ada terlalu banyak untuk saya menyanggah itu lanjut Bang Bang Nandar suruh ngomong Bang Nandar dari tadi disebut-sebut terus Bang Nandar Tafadol Bang Nandar saya disebut-sebut terus kayaknya ada sesuatu ini Pak siapa Pol Rindo apa namanya lawan kita dari Kupang ini lawannya ini dari tadi saya disebut terus ini ada apa Pak naksir apa gimana ini mungkin dia kangen kali iya lanjut silahkan oke oke baik sikit jadi saudara ketika anda menolak kata tumbal meskipun faktanya demikian coba anda jawab aja dulu Ibrani 928 disitu ada kata prospero yang artinya dipersembahkan jadi Yesus itu adalah anak domba yang dipersembahkan kepada Theos oke saya selah sedikit persembahan buat sesuatu yang ilahi dan yang tidak ilahi itu berbeda ilahi itu bahasa Quran bang yang ada adalah persembahan untuk Theos Theos itu sama dengan Dewa pertama bahasa aramaik itu lebih tua dari bahasa Arab saya tahu tetapi anda sekarang jangan anda di Indonesia ini kitab anda terjemahan sumber abang itu dari bahasa Arab bukan aramaik bang jadi sekarang kalau sekarang tanyakan keasuliannya pun tidak begitu kuat abang coba anda tunjukkan di dalam bahasa aramaik kata ilahi di mana tertulis nah kan gak bisa lanjut gimpeulumu gimpeulumu nah jadi kembali Ibrani 9 nomor 28 disitu ada kata prospero prospero itu dipersembahkan kalau persembahannya manusia dari bahasa Aram bang bang ilahi itu datangnya dari bahasa Aram bukan bahasa Arab bang di data di data mana itu di kitab mana dari bahasa Aram ilahi kata ini digunakan untuk merusuk kepada yang berkekuatan itu Allah yang berasal darinya dalam konteks agama ilahi digunakan mengungkapkan keterkaitan dengan ilahi jadi bukan bahasa Arab bang jangan suka kelem bang coba anda tunjukkan dimana kitab apa berapa nomor berapa yang ada kata ilahi dalam bahasa Aram baik silahkan Farib kan tidak harus dalam kitab bang karena bahasa itu kan apa apa percakapannya manusia dan kemudian bahasa itu dipanggil untuk menulis kitab jadi gak bisa kemudian memaksakan kayak begitu bang ini ini kan kata bukan ayat mana dari mana anda mengatakan itu dari bahasa bahasa itu dari bahasa Aramaik dimana berarti kalau anda mengatakan itu berasal dari bahasa Aramaik bahasa Aram berarti ada datanya Wikipedia mana coba tunjukkan datanya dimana Wikipedia itu tidak mengatakan bahwa ilahi itu berasal dari bahasa bahasa ini bahasa Aram tidak mentah ya bang aku gak ngaktik ya enget gak ada bahasa Aram itu ilahi itu gak ada bang ini iya yang ada itu Elo atau Alaha Alaha ya nah setara dengan ilahi itu Elohim itu dari kata L dan tambahan Yem jadi Elohim yang setara dengan Arab Ilahun bang aduh disini nih ngerti bahasa-bahasa kayak gitu bang apalagi bang nantar ini dia ahli bahasa Ibrani bahasa Yunani ya janganlah kesana-sana nanti diketawain loh ya lanjut diketawain tidak apa-apa iya anda ini aneh-aneh gitu loh gak ada kata ilahi dalam bahasa Arab tidak bertambah atau tidak berkurang juga belum kelar lanjut 25 udah biar bang cuma dulu yang menyampaikan jangan diselan oke jadi sekali lagi saya katakan kepada sudara Ibrani 9 nomor 28 ada kata Prospero yang artinya dipersembahkan sementara di dalam original di dalam kitab sudara di lembaga kitab Indonesia menuliskan itu mengorbankan padahal bukan mengorbankan disitu dipersembahkan dipersembahkan dengan mengorbankan itu berbeda ya makanya sekali-kali anda coba lihat original teks kitab sudara itu menuliskan apa gitu loh jadi Yesus ini adalah anak domba yang dipersembahkan kepada Teos nah sekarang yang anda harus tahu Teos mana yang selalu meminta korban atau tumbal atau sesajen dari darah manusia setahu saya sejauh saya belajar yang meminta tumbal darah manusia itu hanya Dewa Molok nah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memperkenalkan diri kepada nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah minta persembahan darah manusia karena itulah saya mengatakan Yesus ini tumbal dan Kristen ini tidak pernah dibenci oleh Paulus ini akarnya tadi yang saya katakan saya ingin muntah ketika anda mengatakan Paulus pembenci Kristen Kristen belum ada sebelum Paulus ini mengajarkan Yesus yang tadinya mayat kemudian dibangkitkan untuk menjadi Tuhan oleh Tuhan itu baru Kristen itu ada di Antioquia mempertuhankan anak manusia yang sudah ditumbalkan kepada Theos nah pertanyaannya Yesus ini tumbal yang dipersembahkan kepada Theos mana karena Theos itu banyak bukan hanya satu Theos itu karena Theos itu artinya Tuhan di original teks kitab saudara dipersembahkan kepada Theos Theos mana yang minta persembahan darah manusia Siwa Molok Imamat Imamat berapa yang Tuhan Imamat 18 20 juga ada Yeremia 10 juga ada mana itu bang bang jawab silahkan tahun potong kambing domba terbakan kepada siapa ini saya ditanya apa pertanyaannya kurban kambing dipersembahkan kepada siapa dipersembahkan ke Theos yang mana ya dengarkan di dalam Imamat 1 nomor 2 Tuhan mengajarkan ketika diantara kamu Bani Israel ingin mempersembahkan kurban yang kepada Tuhan maka persembahkanlah hewan kurban Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 34 jelas sekali ketika kalian umat-umat sudah diperintahkan oleh Tuhan pencipta dan bumi untuk mengorbankan korban persembahan berupa ternak hewan jadi antara Islam dan agama Yahudi itu berkesusiaan tentang kurban persembahan bedanya kalau di Islam kurban hewannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalau di Yahudi korban persembahannya untuk menembus dosa nah di Kristen korban persembahannya yaitu manusia untuk menembus dosa-dosa seluruh umat manusia dari dosa keturunan yang diwariskan oleh Adam nah pertanyaan saya Teos mana yang meminta persembahan darah manusia kan larinya ke sana tadi tidak lari bukan ini sebenarnya menjadi tujuan bahasan kita bahasan kita ini tentang kitab anda yang tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus ya silahkan terserah anda yang mana anda kuasa yang untuk anda jawab jongke kemana tadi jongke kabur tidak kuat silahkan benfor gue baik jadi kalau bicara tentang Teos yang mana kita Alkitab itu menjelaskan tentang Allah itu cuma satu Allah yang disebut YHWH yang disebut pencipta langit dan bumi yang dalam konteks Alkitab itu Allahnya Israel nah itu Allahnya orang Kristen nah itu jadi tidak ada perubahan dalam Teos di situ jadi kalau Teos-Teos yang lain yang abang maksudkan itu tidak ada di situ kalau kebanyakan dipelintir kemana-mana karena Yesus harus mati dan sebagainya itu cuma cara yang dipakai untuk menyerang tetapi Alkitab dalam perjanjian lama itu merujuk merujuk kepada apa yang dituliskan oleh bangsa Israel Allahnya Abraham Allahnya Isaac Allahnya Yaakub itu disebut Allahnya orang Kristen yang kemudian mengosongkan diri mengambil rupa manusia menjadi manusia serupa dengan manusia untuk melakukan penubusan nah penubusan itu bukan karena kita mengorbankan dia tetapi karena kehendak dia untuk menyelesaikan persoalan yang tidak diselesaikan dan bisa diselesaikan oleh manusia karena setumpuk perbuatan baik tidak bisa menyelesaikan setumpuk perbuatan dosa tadi ada bicara tentang ada orang yang di pangkuan Abraham itu nah memang kalau dalam konteks itu masih ada percampuran antara apa yang disampaikan di perjanjian lama dan perjanjian baru jadi penulis dalam hal itu dia menulis tentang hal itu harus juga diterjemahkan dimengerti bahwa dia ada di dalam dua budaya tradisi waktu itu tradisi perjanjian lama dan ada juga tradisi perjanjian baru yang sudah dimulai oleh Yesus nah karena itu jadi adalah tulisan itu karena muncul masih ada dalam awal-awal perjanjian baru jadi seperti itu bang oke mohon izin teman-teman muslim yang lain jadi bapak ini bebas sekali bernarasi gitu kitabnya orang Yahudi anda sebut perjanjian lama kitabnya orang Kristen anda sebut perjanjian baru lalu kemudian anda mencoba mengkolerasikan siapa yang mengajari bapak kalau kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama yang ngajarin sopoh sedangkan kitabnya orang Yahudi itu adalah perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yaakub kenapa anda menyebut kitabnya orang perjanjian lama salah itu itu maksa banget apa yang dipersebut perjanjian lama dan perjanjian baru itu kalau di perjanjian lama kita menyebut Yeremia Yeremia 3131 bang Yeremia 3131 ya disitu perjanjian baru Tuhan dengan orang Israel itu Tuhan akan meletakkan Taurat ke dalam dada orang Israel bukan perjanjian baru Kristen bang cuma Yeremia 3131 ya yang dimaksud oleh Yeremia itu adalah Tuhan akan menaruh firmannya di dalam loh hati mereka itu yang dimaksud adalah gereja orang yang perjagaan apa apa kato gereja gereja itu saya sudah membacakan tadi kepada saudara gereja itu tidak dikenal oleh Yesus gereja itu perkumpulan orang-orang pemakan babi gereja itu tempat berkumpulnya penyembah tumbal gereja itu tempatnya orang-orang berkulub Anda bawa-bawa orang berkulub semakin menghina kayak begitu lo kok yang menghina kayaknya lo mendekati jadi Kristen bang kok jadi menghina saya hati-hati lo semakin menghina kayaknya lo mendekati jadi Kristen kok saya jadi menghina justru Anda yang menghinakan kitabnya orang Anda mengatakan kitabnya orang yang dimaksud dengan Torah di sana yang dibesuka dalam batin orang itu adalah gereja nenekmu Kiper ilmu Anda dari mana dapatkan itu saya berdoa dalam nama Yesus lo mendekati jadi Kristen kamu tidak akan pernah bisa berhasil mendoakan saya karena kamu berdoa kepada tumbal paham gimpe ilmu gimpe itulah yang terjadi pada Paulus lu belum apa-apa bang oh salah banyak nenekmu Kiper sekali malayani eh eh sekali lagi saya katakan coba kau coba kau hantamkan kepalamu ke tembok supaya kamu waras sedikit tidak ada itu Paulus membunuh mencacimaki orang Kristen tidak ada orang Kristen itu muncul belakangan sayangnya bang orang lu gak dengar apa yang saya ngomong dari orang Kristen itu muncul belakangan oke disaman istilah yang dipakut dengarkan dengarkan saya samannya Yesus penyembah tumbal itu belum ada dari Yesus lahir dan melayani mereka adalah pengikut Yesus saya tanya saya tanya kepada saudara saudara Vergo saya tanya kepada saudara Vergo pada saat Yesus masih bersama dengan murid-muridnya apakah murid-muridnya sudah mempertuhankan tumbal jawab gak ada main tumbal-tumbal gak ada Yesus yaudah nenek bukipir kalau gak tumbal Yesus nyata-nyata Yesus itu adalah korban kok gak ada tumbal gimana ini malu ya malu ya saya 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 gak pernah malu saya itu hanya sudah saya saya enggak malu memang manusia apa Tuhan saya apapun saya enggak malu memang saya percaya kepada Isus itu makanya makanya nggak usah panik nggak usah panik kalian tuh gimana gimana dalam tradisinya orang Kristen itu saya pernah pernah pakai pedang bertanyaan bangsa Nenek Muki per yang menjajah 300 tahun eh eh yang menjajah 300 tahun eh eh tapi tidak pernah kau jangan menghayal kau yang menjajah 300 tahun lamanya di negara ini siapa agamanya apa pintahannya Belanda bukan Kristen bukan Kristen paham mau saya kasih tahu ayat-ayat melakukan penjajahan melakukan adalah pemerintahan Belanda dasar udah-udah masih udah udah sekemana mana sekarang pertanyaan saya adalah pertanyaan saya adalah apakah pengikut-pengikut Yesus itu adalah penyembah tumbal yang dipersembahkan kepada Teos jawab silakan Bang Forgo sorry jawab apakah pengikutan apakah pengikut Yesus itu adalah penyembah tumbal yang dipersembahkan di atas tiang salib jawab ya jadi pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah korban untuk keselamatan bagi hidupnya silakan Abang mau pakai kata tumbal silakan itu bukan Kristen yang disebut Kristen itu orang-orang yang ada di Antioquia Jumat eh sekarang itu kan kata Bang Jumat saudara Fergus yang saudara capek-capek saudara mempelajari Alkitab cuman untuk mau menyerangkan Kristen saudara saya lihat aku sangat mempelajari Alkitab padahal saya tidak pernah mau belajar tentang Al-Quran sedikitpun saudara Fergus saya tanya apakah ya apakah saya sanggup sekali Abang ya jangan kesempatan belajar Alkitab mati-matian cuma untuk mau menyerang saya ini pertanyaannya apakah murid-murid Yesus itu pernah nyembah Yesus enggak itu sebenarnya yang ditanyakan coba jawab kalau iya dimana ayatnya Monggo biar enak kita diskusinya coba jawab apakah murid-murid Yesus menyembah Yesus dimana ayatnya Monggo murid-murid Yesus yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan jurus iya silakan ayatnya mana Oke sabar ya saya carikan biar enak gitu loh baru mau cari tapi sok tahu jadi gini saudara Virgo saudara Virgo saya itu bukan belajar eh eh Virgo Virgo dengan 1112 dengan Allah nih dengarkan saya Virgo dengarkan saya itu belajar Bible untuk menyerang Kristen saya belajar tentang eh Virgo 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 saya belajar Bible itu bukan untuk menyerang saya belajar untuk bertahan karena iman kalian lah agama kalian lah yang menyerang menyerang Islam paham Oke karena agama kalian itu nyamar-nyamar jadi Islam paham kami disebarkan tanpa pedang bang Nenek Muki per-neng Muki per game game game-gimpi kecuali kena melingung orang untuk untuk memakkan agak jangan gitu lah ini bang saya kasih tahu ya Anda tadi saya minta untuk membuktikan dimana murid itu yang dikeluarkan berapa korban yang aduh kemana-mana bukan nah nanti dibawa saya kasih ayat nangis kamu jangan-jangan seperti itu ya jangan mencek saya untuk membuktikan ayat ayat anda saya ini bibel berjalan orang Kristen ditembak bang bang karena imannya kembali lagi ke topik kembali lagi ke topik kembali nyatanya tak Kristen itu agama yang berdiri di atas pembunuhan anak Maria kok pasti juga suci kau itu suci tampak eh eh tanpa pembunuhan anak orang-anak orang kau tidak punya Tuhan ngerti kau rambut tanpa pembunuhan yang membunuhnya tampil berterima kasih lah kau kepada pembunuhnya karena tanpa membunuh kau tidak punya Tuhan jadi persoalan memang ngapain abang ngusik kamu yang mengusik agama saya tuh Yul ngapain kau sebut Tuhanmu dengan sebutan Allah hehehe sekarang saya nanya ada usik apa dengan abang oh kita pun kenapa kenapa kau sebut dengan sebutan alkitab-kitab kau itu itu urusan saya kenapa makanya makanya kau sudah tidak tidak sadar dan tidak punya malu kau tanya usik usik siapa yang usik kamu kitabmu agamamu yang mengusik eh dengarkan agamamu agamamu yang suka memaksakan kebenaran eh karangan manusia kau sebut alkitab tuyul utusan iblis kau sebut terpesul gimpe mau kau gimpe dulu masih kau mau belajar jadi rasul banget ulus utusan-utusan iblis kau bilang dari mana orang Arab itu disebut yang punya tradisi rasul dan nabi nggak ada orang-orang Arab sih apa larinya kau harap agamamu itu berdiri di Romawi Yunani dari mana orang Romawi punya nabi hmm masih mau kau datang besok dari mana Nabi mana yang menerima wahyu dari Tuhan menggunakan bahasa Yunani yang tradisi punya tradisi nabi dan rasul itu orang Israel orangnya kau bukan Israel Kristen itu bukan agama yang didirikan oleh Israel semoga orang Farisi di Antioquia orang Yahudi mana membicarakan tidak berdasarkan data dari tadi kita berbicara mengenai data kamu tidak berdata udah nggak bisa jawab lari-lari kamu luka 1927 baca dulu itu Yesus apain disitu Enggak apa itu aduh main cerita jangan diperoleh terbang jumlah jalan-jalan ini yang jadi isu dari kejadian sampai Wahyu kejadian itu lagi kitabnya orang itu tetapi orang Yahudi itu jangan kau klaim hei 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 jangan kau klaim kitabmu itu kitabnya Yahudi saudaraku jangan kau gr kau di tengah-tengah umat Islam boleh mengaku itu kitabmu itu orang Yahudi eh Alquran itu li tuba yinali nasi di diutus diwahyukan untuk seluruh umat manusia kami manusia sedangkan Taurat adalah pesan keselamatan dengarkan 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 Taurat itu hanya untuk Bani Yaqub Taurat itu untuk Bani Yaqub Bani Israel Bani Yehuda kamu Bani apa kamu Bani apa eh Bani Eping Bang Bani Tayyion Bani Jaya Gai Bani Gayung Gaya Bani Kunarion apa pendeta David Alim Kristen tuh Bani Kunarion tuh dia tuh ya jadi kalau kita berdialog kalau dia lo aja yang santai kita pakai data jangan kau singkung kemana-mana bukan saya Nah lo anda yang mengatakan yang enggak santai kan kalau cuma loh 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 yang tadi mengungkapkan pembunuhan dimana-mana apa segala macam itu siapa apa-apa hubungannya dengan tema kita gitu loh adalah kita itu mengenai pengorbanan nah sebenarnya pengorbanan Kristen ini nggak sesuai dengan ajaran dan para nabi karena di dalam Amsal 21 ayat 18 orang Fasik menjadi tebusan orang benar pengkhianat dijadikan tebusan orang jujur nah di Kristen kebalik orang jujur dijadikan tebusan orang Fasik mana yang benar nih Amsal atau Kristen nih coba silakan Bang bukan cuma Amsal Bang Ahri di dalam keluaran 23 nomor tujuh jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang bersalah tapi di Kristen dibalik bunuhlah orang yang buat bunuhlah orang yang tidak bersalah sebab aku membenarkan orang yang membenarkan orang yang bersalah sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah seberangkan di Kristen orang benar menjadi tumbal bagi orang yang bersalah kenapa bertentangan kebola balik kan ayo eh nangis kau pojo gimana tuh Bang kok kebalik Bang di Amsal orang Fasik jadi tebusan orang benar pengkhianat jadi tebusan orang jujur ntar dulu kos itu Ibu Ana itu kayaknya udah berkor-kor dari tadi itu dia naik langsung berkor-kor terus di mute kayak gitu kayaknya dia lagi sibuk kore-kor tapi di biarin 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 aja ya gimana itu tolong ditanggapi ini ajaran Kristen kebalik ini jangan terangis nggak boleh gitu biar Bang gimana 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 iya udah yaudah 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 yo 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 jam satu iya 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 sehat sehat selalu Bang utamanya akalnya Iya semoga Tuhannya Yesus memberkati abangnya nangis kebanyakan yang mau sampaikan ini kalau setiap dalil itu saya ajukan Wow Kristen pusing itu tidak ada kami pusing oke oke buana buana ayo gantian ngomong ya buana ya iya iya bagus ini buana buana maji 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 bisa diskusi dengan dengan baik buana 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 bisa berdiskusi dengan baik saya enggak butuh penjaga udah turunin 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 nisuh jangan nangis ini enak-enak buka dulu makanan iya nanti sebelum ibu turun kami jangan ya ibu buka dulu luka 1927 ya bernangis di pojok ya Aduh kayak gini Aduh turunin 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 ganti yang aduh kalau kami minta turunin biar dia nangis di pojok karena saya tidak mau melayani orang yang tidak punya ilmu silahkan naik pendeta yang paling hebat untuk menghadapi kami Usang Jumah dan suci Kristologi dua master ya makanya jangan dikronter daripada nangis sekalian mau nangis